Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara KPU merespon putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan aturan Pilkada Serentak 2024. Di antaranya akan menganalisa hasil putusan Mahkamah Konstitusi dan mengkonsultasikan pada pemerintah dan DPR dalam rapat. Dengar pendapat. KPU akan mengambil 4 sikap atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan aturan Pilkada Serentak. Di antaranya KPU akan mengkaji hasil putusan MK lebih detail. Seluruh sikap KPU ini nantinya akan diputuskan sebelum pendaftaran calon Kepala Daerah pada tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang. Kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon Kepala Daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat. Dengar pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan segera kami akan bersurat resmi ke Komisi 2 atau DPR. Sebelumnya Saudara Mahkamah Konstitusi kemarin mengubah aturan terkait dengan syarat partai politik mengusung calon dalam pemilihan Kepala Daerah. MK menyatakan syarat ambang batas pencalonan Kepala Daerah 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pemilu inkonstitusional. MK kemudian memutuskan untuk syarat mengusung gubernur diatur dengan syarat ambang batas perolehan suara di pemilihan legislatif disesuaikan dengan jumlah penduduk termuat pada daftar pemilih tetap. Permohonan uji materi ini sebelumnya diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.